jumpa lagi dengan saya yudhi kali ini kita akan belajar database post SQL dengan topik trigger dan trigger function oke kita masuk ke trigger pengertian trigger adalah pemicu yang mengacu pada fungsi yang dipicu secara otomatis saat peristiwa database terjadi pada objek database seperti insert, update, delete, truncate kemudian pemicu akan dikaitkan dengan tabel view dan foreign tabel yang ditentukan ini adalah lingkasan penggunaan trigger ada when nya before, after, instead of, ini event nya ya bisa dilihat kalau level nya ini ini statement nya oke ini isi intak trigger yang perlu diperhatikan adalah for each row statement ya kita kata for each row statement adalah for each row itu trigger akan di ekspresi setiap kali ada peristiwa jadi pada setiap row jadi kalau ada satu row, dua row, tiga row maka trigger nya akan di ekspresi setiap kali tiga row yang terjadi maka tiga trigger yang tiga kali eksekusi kalau ini kebalikannya tiga kali akan di ekspresi setiap kali dipicu walaupun ada lebih dari satu row terkenal keistiwa jadi kalau row nya sepuluh, eksekusi nya cuma satu tagline nya oke kemudian pengertian trigger function adalah fungsi pemicu dibuat dengan pemerintah create function mendeklasikannya sebagai fungsi tanpa argumen, jadi waktu bikin ini kita ada argumen parameter itu tidak ada di dalamnya, tapi kita bisa melakalinya dengan trigger dipasing lewat trigger nya, nanti akan saya jelaskan di dalam dan jenis pemicu yang ditampilkan untuk pemicu perubahan dada atau event trigger untuk pemicu peristiwa data base, nah ini spesial variable, ini kalau kita melakukan insert atau update maka kita bisa memanggil new titik kolom yang dipanggil yang baru atau apa nanti masuk ke variable ini hal ini output untuk variable yang lama tg name ini untuk penampilkan nama trigger nama trigger yang diaktifkan, tg win itu isinya nanti before ada atau instead of ya kemudian tg level, ini yang tadi yang saya jelaskan for each row statement tadi, ini row atau statement nanti isinya, tg op isinya nanti insert, update, delete atau trangkat ini nilai kembaliannya ya, yang tadi tadi yang saya jelaskan taruh tg red id itu ued dari tabel tg rename ini sudah tidak keluar ini akan mengembalikan pemanduan trigger nama tabel yang menyebabkan pemanduan trigger ini sama dengan yang sebelumnya, yang ini mungkin ini sebagai pengganti saja ini menghasilkan skema tabel kalau ini yang tadi saya jelaskan tentang passing ke trigger function lewatnya ini ini nanti bentuk tipe datanya adalah bentuk tipe datanya adalah integer ya kalau ini bentuknya red text oke sebelum masuk ke trigger dan trigger function kita harus buat dulu ini tabel company locknya ini oke ya saya juga belum buat disitu jadi kita buat saja tabel tabel eskema company lock add integer name text node2 edge integer node2 menu menu many mayor menu 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 salari real get created timestamp user creator text oke kita execute oke berhasil ya kita cek dulu tabelnya oke sudah aku begin kemudian kita lanjutkan slide nya membuat tweak function lektans clicker kemudian yes if take op nya sama dengan delete then and if into my schema company log dimasukkan peta berbari let's add this summary that created user creator values alt 80 alt m alt h alt 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 salary no sama user ok kemudian dikembalikan sebagai new ok kita tutup dengan language else wg sql kita execute ok success kita lihat ok saya lanjutkan slide nya kamu buat klik ok add company after delete on my schema company for each execute also do my schema insert company log ok kita execute berhasil ya kita cek kemudian kita lanjutkan dengan slide terakhir yaitu tes ngkup delete buat company delete 87 ya ada form my schema company where id sama dengan 7 sebelumnya kita akan cek dulu bintang form my schema company dan kita akan cek juga company log kita lihat kosong coba kita delete ada yang salah oh ini value nya ada yang salah lain kita kita bikin lagi kita bikin lagi ini cat cat awesome escamal insert company log retun trigger huh retun trigger ret or replace yes to lah hmm again bank if take ok sama dengan build 300 3 2 2 3 2 4 5 5 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 selanjutnya cat creative user creator and use user 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 kita pakai all semua bahut dan bahut semua Oke kita tutup dengan language Ok sebut kita cek ya ada record ini nya kita cek dulu edit 7 masih ada ini kosong kita delete ini siap yang salah kita lihat kita cek dulu kita cek dulu kita cek dulu kita cek log nya edit kosong kita delete oke berhasil kita cek edit 7 nya sudah hilang company log nya kita isi jadi fungsi trickle dan trickle function seperti itu semoga terima kasih 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 terima kasih